Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Endang Suhender di ANJR Solution. Kali ini ANJR Solution sudah kedatangan mobil Toyota Portuner tahun 2014 tipe G. Ini adalah Toyota Portuner tahun 2014 tipe G, TN Turbo, variable nozzle turbo. Untuk lebih detailnya, ayo ikuti ANJR Solution. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah Toyota Portuner tipe G tahun 2014. Ya, kalau kita lihat di headlampnya disini sudah projection ya. Terus kalau lihat di sebelah sini juga ada, ini masih lampu bohlam biasa untuk lampu shine-nya. Kemudian ke bawah sedikit disini ada lampu fog lamp ya. Terus ini bentuk mempernya seperti ini. Tidak lupa juga bahwa di depannya ini ada sensor parkir. Nah, sedikit ke atas kita akan lihat di sini ada grill ya. Grillnya dilapisi chrome. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi seolah-olah 5 garis ya seperti ini. Kemudian disini ada, ya ini aksesoris tambahan sebetulnya kalau yang ini ya. Oke, terus kalau kita lihat di sebelah sini ada emblem Toyotanya. Terus kemudian di atas kap mesin disini ada air flow untuk turbo nya ya. Seperti ini, ya kurang lebih seperti ini bagian depan dari Toyota Fortuner tipe G tahun 2014. Sedikit ke sebelah samping, masih di daerah depan. Disini ada spionnya ya atau kacanya ya untuk melihat area samping kalau kondisi blind spot. Jadi disini sangat berfungsi sekali. Oke, ini wipernya kurang lebih seperti ini. Nah, terus kalau kita ke bagian bawah. Ini profil bannya. Ban yang digunakan 265 x 65 ring 17 seperti ini. Kemudian disini peleknya masih belum two tone color ya. Masih seperti biasa. Jadi ini untuk alloy tapi masih belum two tone color. Untuk remnya bagian depan sudah menggunakan rem cakram. Ya, kita bergeser sedikit. Nah, disini ada kaca spion sudah dilengkapi juga dengan lampu shennya. Terus kemudian di bagian atas ini sudah ada talang airnya. Nah, disini untuk handle pintunya chrome ya. Cukup bagus. Kemudian ke bawahnya ada footstepnya seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau kita ke atas sedikit disini ada roof racknya. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini untuk pintu bagian baris kedua ya. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk bagian belakang ternyata rem yang digunakan oleh Portuner ini adalah rem tromol. Jadi rem depan menggunakan rem cakram. Sementara untuk bagian belakang menggunakan rem toromol. Nah, ini kalau bautnya kalau kita lihat disini ternyata ada enam baut ya. Untuk peleknya untuk rodanya ya. Oke. Kemudian ini ada tutunnya. Nah, kita sekarang ke bagian belakang dari Toyota Portuner tahun 2014. Nah, kalau kita lihat disini ini bagian stop lampnya. Seperti ini ya. Bagus. Jadi ada semacam silper-silpernya atau chrome ya di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat ke atas disini ada high mount stop lamp ya. Seperti ini. Kurang lebih. Terus di bagian belakang sini di dalamnya terlihat ada untuk depogernya. Terus di sini ada wiper belakang. Ada emblem Toyota. Ada emblem Portuner. Seperti ini. Terus kemudian disini ada sensor parkir. Ada empat titik. Di bagian bawahnya ada reflektor seperti ini ya. Warna merah memanjang. Oke. Lanjut. Ini ada panel potnya. Seperti ini. Disini ada emblem PN Turbo. Menciptakan tenaga yang cukup besar. Tapi tanpa menghilangkan efisiensi. Jadi tetap efisien dengan tenaga yang cukup besar. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah. Bagian eksterior kurang lebih seperti itu. Singkatnya. Oke. Kita sekarang ke bagian bagasi dari mobil Toyota Portuner ini. Ya. Kita lihat aja langsung bagian bagasi dari Toyota Portuner 2014 ini. Nah. Ini bagasinya sebetulnya kalau kursinya bagian baris ketiga dilipat. Dipatnya ke samping ya. Nah. Ini cukup lega. Tapi kalau kita turunkan. Ya. Standar sih sebetulnya. Misalkan. Kita coba. Contoh satu. Dan naiknya ini ternyata cukup tinggi ya. Untuk Portuner ini. Nah. Ini kurang lebih. Bagian bagasinya kurang lebih ya. Standar banget gitu ya. Untuk bagian bagasinya. Kemudian disini ada penyimpanan dongkrak. Dan toolsnya ya. Seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini bagian bagasi dari Portuner tahun 2014. Oke. Sekarang kita cek dulu bagian mesin atau ruang mesin dari Toyota Portuner ini. Ya. Sekarang kita lihat bagian ruang mesin dari Toyota Portuner ini. Dan ini ternyata. Luar biasa. Kap mesinnya itu cukup berat ya. Terasa kokoh. Jadi berat banget ini. Ya. Ini adalah mesin 2500cc dengan. Dan kode mesin adalah 2KD FTP. D4D VN Turbo. Variable Nozzle Turbo. Oke. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini untuk bagian air flow nya ya. Kemudian disini ada saringan udara. Disini ada modul ABS nya. Terus disini di bagian depan ada radiator nya ya. Ini ada tanky cadangan nya. Ini baterai nya. Dan ya kurang lebih lah seperti ini ya. Jadi. Kalau kita perhatiin. Ini ruang mesin nya. Sepertinya. Lumayan lumayan padat ya. Hanya ruang sedikit di sebelah kanan seperti ini. Oke. Kita penasaran ke bagian interior dari Toyota Fortuner tahun 2014 ini. Nah ini bagian pintunya. Kalau kita perhatiin di bagian atas disini ada twitter ya. Disini bahan plastik tapi ya. Lumayan terasa lebih mahal. Ini disini ada warna hitam. Ke bawahnya ada warna beige ya. Nah ini untuk handle pintu dari bagian dalam. Ini udah chrome. Kemudian ke bawahnya ini ada budvenel ya. Disini ada power window. Disini bagian bawah ada satu buah cup holder sama ada penyimpanan. Kemudian ke bagian bawah sedikit. Disini ada speaker. Ya kurang lebih seperti ini bagian pintunya ya. Oke kita maju sedikit ke bagian dalam. Ya ini kalau kita perhatiin mulai dari setir ya. Di setirnya ini cukup enak. Ada bahan-bahan licin seperti ini ya. Kayak wood panel seperti ini. Disini ada bahan kulit. Kemudian disini ada emblem Toyota. Terus disini ada. Terus disini ada. String. Speed control ya. Untuk volume. Untuk mode. Untuk display atau untuk MID nya. Ada juga disini ya. Kemudian disini udah dilengkapi dengan SRS airbag. Termasuk untuk bagian penumpang sebelah kiri. Disini udah ada SRS airbag. Oke. Kemudian kita akan perhatiin disini untuk speedometernya. Ya seperti biasa disini ada tuas untuk headlamp. Kemudian sebelah kiri disini ada tuas untuk wiver. Oke. Disini ada lubang AC. Nah. Terus disini ada cup holder ya. Di bagian atas ini. Jadi kalau misalkan kita menyimpan botol disini. Kemungkinan akan terkena AC. Jadi bisa membuat botol kita terasa dingin ya. Minuman kita terasa dingin ya. Seperti ini. Kemudian kalau ke bagian bawah sedikit. Disini ada electric mirror. Kemudian disini ada untuk alarm ya. Security ya. Oke. Kita sedikit ke sebelah. ke tengah. Disini ada lubang AC. Disini lubang AC. Kemudian di sebelah kiri lubang AC. Seperti ini. Nah ini head unitnya. Seperti ini ya. Kemudian disini ada AC. Untuk bagian informasinya. Udah digital. Dengan tombol-tombol yang ada mengelilingi display tersebut. Oke. Terus kalau kita perhatiin disini. Ini. Ya. Jadi untuk pengaturan setirnya disini udah ada tilt steering ya. Tapi ternyata. Saya cari-cari belum ada telescopicnya. Jadi baru tilt steeringnya. Seperti ini ya. Nah. Ke bagian sebelah sini ada sedikit penyimpanan. Disini ada dua. Terus kalau kita ke bagian bawah disini ada power outlet ya. Untuk lighternya. Seperti ini. Di bagian bawah ini ada untuk pengontrol. Atau tombol AC untuk bagian belakang. Jadi di on dari depan. Kemudian disini ada mengaktifkan sensor parkir di keempat titiknya. Kurang lebih seperti ini. Disini juga ada power outlet ya. Di sebelah kiri. Kemudian di bagian bawah ini sedikit penyimpanan. Terus. Terutama dengan dua buah cup holder sebelah sini. Disini ada transmisi otomatiknya. Seperti ini. Terus di bagian sini ada untuk handbrake nya. Nah. Di bagian belakangnya sedikit. Disini ada konsol box ya. Kurang lebih ya. Cukup lumayan ya. Bisa menyimpan benda-benda disini. Tempat barang-barang sini. Oke. Lanjut. Kita ke bagian sebelah kiri. Nah. Disini ada penyimpanan kelopok ya. Seperti ini. Kemudian disini pun ada. Untuk menyimpan botol atau cup holder. Sedikit ke bagian atas. Disini. Ada. Sun visor nya. Sudah dilengkapi dengan kaca. Kemudian. Untuk bagian pengemudi. Disini ternyata tidak dilengkapi dengan kaca. Nah. Untuk bagian tengah disini ada lampu kabinnya ya. Lampu depan ya. Seperti ini lampu depan. Untuk lampu baca nih ya. Ada dua. Kemudian disini dilengkapi dengan tempat menyimpan kacamata. Bagus banget ya. Mantap. Ya. Lanjut kita ke bagian kursinya. Disini ada pengaturan untuk pengatur ketinggian kursi. Sama dengan pengaturan untuk kerabahan kursinya. Dan. Kalau saya rasakan. Berada di kursi Toyota Portuner ini. Cukup mantap. Cukup ergonomis. Menurut saya. Seperti itu. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kita lanjut ke baris kedua dari Toyota Portuner tahun 2014. Nah ini untuk pintu bagian baris kedua. Pintu belakangnya. Disini ada tuas untuk pintunya ya. Dalam seperti ini. Udah dilapisi chrome. Pintu belakangnya. Kemudian disini adalah. Disini ada. Pintu panel. Disini ada penyimpanan untuk cup holder. Satu. Ada penyimpanan yang memanjang. Satu. Kemudian disini ada. Oke lanjut. Nah. Untuk baris keduanya. Saya rasa ini cukup lega ya. Ruang kakinya. Cukup-cukup luas. Terus kemudian untuk headroomnya. Cukup enak. Cukup nyaman. Nah disini ada. Lubang AC. Kemudian disini ada untuk pengaturannya ya. Seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ke depan sedikit. Nah disini ada. Cup holder. Jadi bisa untuk menyimpan dua buah cup holder. Nah. Selain itu. Di bagian kursinya ini. Kalau dirasakan. Juga cukup mantap. Kemudian ada. Headrestnya. Cukup enak ya. Tambah dengan disini ada. Armrest. Jadi duduk di bagian. Baris kedua. Toyota Portuner ini. Mantap kan. Cuman sayang disini belum. Atau tidak tersedia untuk cup holder. Mungkin karena udah disediakan. Mungkin karena udah disediakan di bagian depan sini. Oke secara. Keseluruhan. Untuk di bagian baris depan. Dan baris kedua. Cukup mantap. Langsung aja kita ke bagian baris ketiga. Dari Toyota Portuner ini. Kita coba masuk ke baris ketiga. Dari Toyota Portuner ini. Tekan dulu tuasnya seperti ini ya. Ini belum buat. One thumb. Tapi harus dua kali. Proses seperti ini. Nah baru kita bisa. Kita buka dulu. Pengaitnya seperti ini. Kemudian kita angkat. Seperti ini. Nah. Nah. Berada di baris. Ketiga dari. Toyota Portuner ini. Ternyata. Lumayan. Sempit ya. Di sini terasa agak sempit sebetulnya ya. Walaupun di sini sudah ada. Headrest nya. Ya cukup. Menurut saya ini pas-pasan ya. Saya dengan tinggi 174 cm. Ini cukup pas-pasan. Berada di baris ketiga dari. Portuner tahun 2014 ini. Oke. Penasaran dengan mobil Toyota Portuner tahun 2014. Kita langsung test drive. Terima kasih. 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 Setelah test drive. Kami mempunyai beberapa catatan untuk mobil ini. Kekurangannya. Yang pertama. Remnya terasa kurang mantap. Yang kedua. Suspensi agak keras. Tapi masih bisa diterlelir. Yang ketiga. Untuk mobil sebesar ini. Baris ketiga terasa sempit. Dan bagasi kurang luas. Yang keempat. Interior mirip dengan Kijang Innova. Yang kelima. Pajak dan spare part relatif mahal. Dan yang terakhir. Harga tidak sepadan dengan fitur yang diberikan. We'll ever trust. Yeah. No. I don't wanna waste what's left. And I will run. We'll go. Oke. Sementara untuk kelebihan dari mobil ini. Yang pertama. Ground clearance tinggi. Yang kedua. Posisi duduk tinggi dan nyaman. Kecuali di baris ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Tarikan terasa responsif. Yang keempat. Sasisnya kuat. Yang kelima. Spare part melimpa. Yang keenam. Harga Toyota relatif stabil. Yang ketujuh. Eksterior terasa gagah. Dan yang terakhir. Anda akan terlihat berkelas dan lebih ganteng dengan mobil ini. Ha 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 ha. Muzik. 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 Jadi itu dia hasil review kita kali ini. Tentang Toyota Portuner tahun 2014. Tipe G. Bagi teman-teman yang suka video ini. Silahkan di like di video ini. Yang belum subscribe. Silahkan kami tunggu subsribenya. jangan lupa yang punya pengalaman tentang Toyota Portuner tahun 2014 nya silahkan komen di bawah terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di episode berikutnya salam ENJTR SOLUSION VN Turbo Variable Seri Serikat